Kita awal informasi yang pertama, 5 orang tewas, 11 orang mengalami luka-luka saat terjadi kecelakaan lalu lintas tunggal di Jalan Transnabire, Kabupaten Mimika, Papua pada selasa sore 21 November. Terjadi di Jalan Transnabire, terjadi di kecelakaan di... Peristiwa kecelakaan yang terjadi di Jalan Transnabire, Kabupaten Mimika, Papua Tengah selasa sore menawaskan 5 orang, sementara belasan orang lain yang mengalami luka-luka. Kabit Humas, Polda Papua, Kombes Pol Ahmad Mustafa Kamal menjelaskan kejadian ini berawal ketika mobil truk membawa sekitar 25 warga dari PT. PAL 1 tujuan arah ke Timika SP2 depan perumahan Pemda. Setibanya di tikungan dekat kali, pindah-pindah dan ban mobil bagian depan sebelah kiri meletus dan mengakibatkan mobil hilang kendali dan terjungkal ke arah kiri jalan. Akibatnya 5 orang meninggal dunia. 19 orang luka ringan dan 1 orang luka berat. Kini para korban sudah menjalani perawatan di rumah sakit Mimika. Saat ini polisi sudah mengamankan 1 unit mobil truk di Polres Mimika, sementara pengemudi truk dalam penyelidikan oleh Satuan Lantas Polres Mimika. Telah terjadilah ke lantas jalan trus Nabila Timika, di mana truk yang mengangkut 25 orang dari PT. PAL 1 tujuan ke Timika. Depannya SP2 depan perumahan Pemda tersebut terbuling. Kemudian mengakibatkan 19 luka ringan. 1 orang luka berat dan 5 orang meninggal dunia. Pada saat itu langsung para korban dievakuasi ke rumah sakit daerah Mimika untuk melakukan penanganan medis lebih lanjut. Kemudian pada saat itu juga, dekan-dekan kami dari Polres Mimika, Satuan Lantas, mendatangi TKP, kemudian menolah TKP dan melakukan pertolongan kepada para korban dan mencari supir. Karena pada saat itu di TKP tidak ditemukan supir. Namun, tadi malam sekitar pukul 20.15, supir atas nama Agus TKP dapat ditemukan, diamarkan dan saat ini sedang melaksanakan proses penanggap gunung di TKP. Kamal juga menghimbau kepada masyarakat untuk tidak terprovokasi oleh pihak-pihak yang ingin memanfaatkan situasi tersebut dengan membuat isu yang dapat mempengaruhi kamtipmas setempat. Fredy Nuboba, Ainus Ciepura melaporkan.